Intro Penemuan mayat bertato dalam karung di sumur tua oleh warga desa sigara-gara kecamatan Patumbak, Gedele, Serdang sontak membuat heboh warga setempat. Mayat tersebut diduga korban pembunuhan dan dibuang ke dalam sumur tua. Korban dapat dikenali oleh warga dari tato di lengannya yang diduga adalah Apri Winata, 30 tahun, warga dusun 2, desa sigara-gara kecamatan Patumbak, Gedele, Serdang. Orang tua korban histeris saat melihat kondisi anaknya yang sudah dalam keadaan terbungkus karung dan kain dililit tali dan kawat di bagian leher. Personil kepolisian sektor yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar langsung mengamankan keramaian warga yang mendatangi tempat kejadian perkara. Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar saat dimintai keterangan mengatakan bahwa untuk motif pembunuhan masih dalam penyelidikan dan pengembangan petugas. Di sore sekitar pukul 17 kita dapat informasi dari warga bahwa ada temuan mayat yang ada di dalam sumur. Sekitar berapa lama tadi bisa dievakuasi dong? Untuk evakuasi dikirakan tadi satu jam kita sudah keluarkan, lalu kita panggil identifikasi, lalu sekarang untuk mayat sudah kita bawa ke rumah sakit bayangkara untuk diidentifikasi. Hasil yang ditemukan, orang bukti seperti apa? Sementara belum ada, sementara belum ada, masih kita lidik, lalu kita juga masih menunggu data dari hasil yang dari otopsi. Kalau tadi ditemukan, kondisinya seperti apa? Kondisinya ya cukup menganaskan karena informasi pun dari warga itu tadi kita lihat sudah agak bau ya, tidak dalam. Tadi terlihat ada kain itu seperti dibungkus atau tidak? Ya, seperti mayat itu adanya di dalam kain, terbungkus kain seprei-seprei. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!